Anak perempuan keluar dari labu raksasa, dia selamat dari ketakutan. Lihatlah kekacauan yang dialaminya, dia terlihat seperti baru saja keluar dari selokan. Pria tua itu memegang gadis itu di telapak tangannya, ke laboratorium impianya. Pertama-tama ia memandikan gadis itu, kemudian ia mengeringkannya di atas api. Akhirnya, ia menuangkan beberapa pakaian manusia dari sebuah kota kecil. Gadis itu berganti menjadi jaket merah. Orang tua itu membeku ketika melihatnya, dia sepertinya mengingat sesuatu yang menyedihkan. Orang tua itu memasukkan gadis itu ke dalam lubang di pohon, dia mengatakan bahwa dia akan keluar untuk mengejar mimpinya. Gadis itu tidak bosan, dia ingin pergi bersamanya, tetapi sangat berbahaya hanya untuk keluar. Mereka harus melewati raksasa yang sedang tidur, satu kali tergelincir dan pria tua itu dicengkeram pergelangan kakinya dan dibawa ke udara. Di negeri para raksasa, dia kerdil untuk diganggu. Raksasa gemuk itu menggendong orang tua itu di tangan kanannya, menyeret kereta dengan tangan kirinya ke arah bukit. Ada raksasa lain di sisi lain, dengan kakinya di atas dua mobil sebagai sepatu roda. Gadis itu bersembunyi di dalam mobil pada saat ini. Para raksasa bermain seperti ini, mendorong orang tua itu turun terlebih dahulu. Raksasa di sisi lain mendayung menuruni bukit, kemudian mereka bertabrakan di dasar bukit. Dan pada saat yang tepat, gadis itu menyentakan kemudi dan kemudian. Tidak! Sulit untuk mengetahui siapa yang harus merasa kasihan. Baru saja, langit penuh dengan awan, dan tak lama kemudian hujan turun dengan deras. Dan raksasa-raksasa ini takut akan air. Mereka semua bersembunyi. Orang tua itu mengambil kesempatan untuk memasukkan gadis itu ke dalam tasnya. Akhirnya mereka berangkat dalam perjalanan mereka. Mereka mengikuti garis puncak melalui awan. Mereka berjalan dari siang hingga malam. Akhirnya mereka berada di negeri impian fantasi. Orang tua itu lepas landas dengan cepat, dan terjun ke sungai, langsung ke dunia lain. Gadis itu mengikuti langkah orang tua itu, dan melompat ke sungai. Gravitasi berbalik seketika. Orang tua itu membalikkan gadis itu. Ia berkata dengan cara yang mendalam. Di sini orang tua itu menemukan emas yang sangat langka. Bermimpi ia mengambil jaring mimpinya. Tetapi ia tidak bisa menangkapnya. Sampai ia perlahan-lahan berhenti di depan gadis itu. Baru kemudian orang tua itu menangkapnya. Kemudian keduanya datang ke dunia manusia. Menangkap mimpi hanyalah langkah pertama. Sekarang, yang harus dilakukannya hanyalah meledakkan mereka. Anak babi itu memasukkan mimpi itu ke dalam pengeras suara, dan meniup ke dalam anak laki-laki yang sedang tidur. Mimpi biru memasuki otaknya dengan nafasnya. Anak laki-laki itu mengalami mimpi yang sangat memuaskan malam itu. Dalam perjalanan pulang, orang tua itu menyadari bahwa selimut nyaman gadis itu hilang. Dan ini, pasti akan tercium oleh para raksasa lainnya. Itu berarti bahwa para raksasa mengetahui keberadaan gadis itu. Untuk berada di sisi yang aman, orang tua itu mengirim gadis itu kembali ke panti asuhan di mana ia pernah tinggal. Ia mengatakan bahwa suatu ketika seorang anak kecil telah menjadi temannya. Tetapi anak itu dimakan oleh para raksasa. Orang tua itu tidak ingin hal itu terjadi lagi. Gadis itu sedih. Ia tidak ingin kembali ke panti asuhan. Bahkan jika raksasa itu berbahaya, ia tidak takut gadis itu akan mati. Orang tua itu memiliki jantung yang lemah. Mereka kembali ke negeri para raksasa, mendiskusikan cara agar tetap tidak terdeteksi. Tapi saat itu, para raksasa mencium baunya dan menerobos masuk. Mengobrat abrik lemari mencari gadis itu. Menghancurkan semua mimpi yang telah diburu orang tua itu selama bertahun-tahun. Jadi, orang tua itu yang selalu menjaga lidahnya. Akhirnya meledak. Pertama, api. Kemudian air. Ia mengusir para raksasa itu. Tetapi ini bukan lagi suatu pilihan. Jadi gadis dengan selera humor yang jahat, memiliki gagasan yang sekali dan untuk selamanya. I have a plan. A plan? We are going to the queen.